...dengan surat fatiha atau disebut dengan surat fatiha ada yang mengatakan karena dia terletak di bawah tapi menurut pendapat jubur ulama karena itulah baca yang kita baca setiap dalam sholat pemuka kiraat semuanya adalah surat alfa sebelum kita baca surat-surat lain yang mudah mesti kita baca dalam sholat alfa makanya dinamakan dengan fatiha tulkitab pembuka dari segala kiraat itu adalah dari surat alfa dan fatiha ini sangat penting karena sesuatu yang harus dibaca di dalam sholat maka ada sebuah hadis dikatakan la sholata lima dan yang terakhir fatiha di kita tidak sholat sebagian mengatakan tidak sah sebagian mengatakan tidak sempurna sholat kalau tidak laca fatiha karena pentingnya fatiha ini maka fatiha dibaca setiap kali dalam sholat di awal makanya dikatakan fatiha tul kitab pembuka dari segala kiraat ini masih belum masuk ke ini ya yang kedua namanya daripada fatiha ini sampai dari kitab ibn fatir untuk memperkaya penjelasan kita malam ini ini belum kita ambil satu-satu pasir jadi pertama namanya fatiha tul kitab kenapa dia namakan fatiha tul kitab karena ini adalah pembuka awal kiraat dalam sholat yang kedua namanya dari fatiha adalah as-sab'ul matani as-sab'ul matani tujuh ayat yang diulang-ulang as-sab'ul matani karena kita baca fatiha peningkatan 17 kali dalam sholat itu yang wajib saja kalau kita tambah dengan sunnah mungkin tambah lagi karena selalu kita ulang-ulang kita baca fatiha itu kita katakan dia as-sab'ul matani dan itu tersebut dalam Al-Quran juga seriman Allah walakad adaynaka sab'am minal matani wal-Quran al-Nafi sungguh kami telah karuniakan kepadamu sab'am minal matani tujuh ayat yang diulang-ulang surat Al-Fa tenti sesuatu tenti baru sudah jadi ini masih mukadimah saya baca dari kitab ini apa kelebihan wabilah daripada surat Al-Fa ini belum kita baca dari sempatan masyir saya ambil dari tafsir Ibn Khathir kenapa fatiha daripada surat Al-Fatihah ada banyak riwayat sedemikian benti surat Al-Fatihah itu salah satu riwayatnya adalah Rasulullah ditanyakan oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Ya Rasulullah inna kaputa lau'an limuka a'adaman surat Al-Fatihah jadi itu riwayat hadis jadi itu riwayat hadis untuk menjelaskan fadilah utama daripada baca Al-Fatihah jadi seorang sahabat yang bertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah kau berjanji akan mengajariku yang paling utama daripada Al-Fatihah yang kata Rasulullah iaitu adalah Alhamdulillah Al-Fatihah ayat ini iaitu tujuh ayat yang diulang itu surat Al-Fatihah jadi namanya Al-Fatihah Al-Kitab kerana dia adalah pembuka kiraat dalam salat kemudian namanya apa Assamul Matani tujuh ayat yang diulang ulang dan Nabi ketika ditanyakan kepada seorang sahabat surat yang paling utama dan paling agung dapatkan dia akan apa surat Al-Fatihah jadi itu dulu sebagai pengantar daripada surat Al-Fatihah yang akan kita lepas pada Malang Indonesia jadi surat Al-Fatihah Al-Kitab Asamul Matani surat Al-Fatihah 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 kenapa karena ni pembuka kiraat dalam sal sal yang kedua namanya apa Al-Fatihah 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 Tujuh ayat yang diulang ulang selamat menikmati